Intro Rencananya dari selopanggung, Kediri Jenazah Tan Malaka akan dipulangkan ke kampung halamannya di Nagari Pandam Gadang, Suliki Sejak sekolah guru di Quick School Bukit Tinggi, ia tak pernah tinggal di kampung halamannya itu Kampung halaman di 50 kota itulah yang memberi gelar datuk Tan Malaka pada pemuda bernama Sultan Ibrahim Orang lebih banyak tahu nama Tan Malaka Selain nama itu, ia punya banyak nama samaran lain seperti Ilyas Husein ketika di Indonesia Alisio Rivera ketika di Filipina Hasan Gozali di Singapura Osorio di Shanghai Dan Ong Sung Lee di Hong Kong Tak banyak tokoh pergerakan nasional yang pandai menyamar Dan berkali-kali lolos dari kejaran aparat kolonial Jika banyak tokoh pergerakan Indonesia terkenal karena pembuangannya Seperti Soekarno di Bengkulu Hatta dan Syahrir di Boven di Gol Maka Tan Malaka terkenal karena gerakan bawah tanah dan penyamarannya Waktu di Quick School, ia siswa yang cerdas namun cerdas bukan segala-galanya bagi gadis impiannya di sekolahnya itu Sarifah Nawawi, anak dari guru dan ahli bahasa terkenal engku Nawawi Lebih memilih menolak cintanya Kecerdasan Tan Malaka mengantarkannya sekolah di Belanda Tentu saja dengan bantuan mantan gurunya dan orang-orang sekampungnya yang meminjami dana Tan Malaka berkelana dari satu negeri ke negeri lain Rusia yang menguat menjadi Uni Soviet pernah disinggahinya Di sana Tan menjadi anggota dari komunis internasional, Komintern Jika banyak kaum komunis tunduk pada Joseph Stalin sebagai penguasa Uni Soviet Tan dikenal sebagai tokoh komunis Indonesia yang berani berbeda dengan Stalin Ia kemudian dikeluarkan dari Komintern dan dikenal sebagai pemikir yang dicap Trotskis Setelah ke Rusia, Tan hidup berkelana dengan identitas lain ke Tiongkok, Filipina, dan daerah lain Demi menghindari kejaran aparat kolonial Tan baru kembali ke Indonesia pada 1942 Ketika itu, Hindia Belanda sudah ditekuk kekuasaannya oleh bala tentara Jepang Tan tentu merasa aman dari kejaran aparat kolonial yang sudah tiarap sepanjang perang pasifik Dari Jazirah Malaya, ia menyeberang ke Sumatera Setelah tiba di Lampung, ia menuju Jawa Setelah menumpang perahu layar Sri Renjet dari Lampung, Tan tiba di Banten Daerah itu pertama kali diinjaknya setelah 20 tahun dibuang dari impian Republik Indonesia yang diperjuangkannya Dari Banten, Tan ke Jakarta, menginap di Rawajati, dekat pabrik sepatu di Kalibata Tan berusaha menyelami kehidupan rakyat jelata yang jadi buruh atau pedagang buah di pinggiran Jakarta Atas Saranpur Bacaraka dan mendatangi kantor urusan sosial di Tanah Abang Dari sana, ia dapat kerja di Bayah, Banten Dengan nama Samaran Ilyas Hussein, ia bekerja di Bayah Kozan, salah satu bagian dari perusahaan Jepang Sumitomo Ia sempat jadi juru tulis di pergudangan lalu pindah ke bagian yang mengurusi administrasi para Romusa Persembunyiannya di masa pendudukan bala tentara Jepang ini tertuang dalam autobiografi dari penjara ke penjara 1947 Pada 6 Agustus 1945, Tan Malaka pergi ke Jakarta Tulis Harry Albert Poise dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 1, 2008 Tan hanya beberapa hari dan kembali lagi ke Bayah Ia menemui pemuda macam Cairul Saleh maupun BM dia Pada 25 Agustus, Tan muncul di rumah Ahmad Subarjo Yang semasa Jepang menjadi pengurus asrama Indonesia Merdeka Di tempat itu ia bertemu Wikana dan pemuda lain yang mengawal proklamasi Indonesia di daerah Cikini Subarjo terkejut karena ia mengira Tan Malaka sudah mati Pada tanggal 21 Februari 1949 kurang lebih 72 tahun silam Tan Malaka tewas dieksekusi tanpa pengadilan oleh pasukan militer Indonesia di Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Eksekustor yang berasal dari Brigade Sikatan Bertindak atas Perintah Petinggi Militer Jawa Timur Tan Malaka dihabisi karena perlawanannya yang konsisten terhadap pemerintah Republik Indonesia Yang dia anggap bersikap lunak dan kompromis terhadap Belanda Dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4 September 1948 sampai Desember 1949 Cetakan 2014 Halaman 214-24 Hari Albert Poise mengungkapkan perintah eksekusi datang dari Letda Sokocho Setelah 1950, Sokocho melanjutkan karirnya di dalam divisi Brawijaya Dan selanjutnya ditahbiskan sebagai wali kota Surabaya pada 1972-1974 Dan mengakhiri karirnya dengan pangkat Brigadir Jenderal Menurut Poise, ia adalah orang kanan yang paling lantang beropini bahwa Tan Malaka harus dibunuh Semula, Tan Malaka telah terlebih dahulu disergap oleh tentara Republik Indonesia Teri saat berada di markasnya yang terletak di Paceh, Jawa Timur Namun penangkapan itu urum dilakukan Hingga akhirnya Tan Malaka dan 60 orang pengikutnya dibebaskan Lalu melarikan diri ke selatan Jawa Timur Tapi, selama perjalanan, rombongan ditembaki oleh sekelompok bersenjata Hingga akhirnya mereka memecah diri menjadi empat kelompok Tan Malaka bersama keempat pengikutnya Lantas menyusuri kawasan Tulungagung Untuk mencari batalion tentara yang sekiranya masih bersimpati kepada mereka Akan tetapi, selang dua hari perjalanan Tiba-tiba mereka disergap di suatu desa kecil bernama Selopanggu Tan Malaka pun ditembak mati di tempat ini Ia dimakamkan di tengah hutan Poise dalam buku Tan Malaka Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 4 September 1948 Desember 1949 Cetakan 2014 Halaman 219 Itulah perjalanan singkatan Malaka Sang Pahlawan Nasional yang jasanya terhadap bangsa ini Tidak bisa kita pandang sebelah mata Walau memang bapak bangsa ini terlahir dari pemikiran kiri Akan tetapi memang pada masa revolusi kemerdekaan kapal inilah Yang Tan Malaka gunakan untuk melawan penjajahan terhadap bangsa Indonesia Semoga artikel kali ini bisa bermanfaat Dan menambah wawasan kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!